Pemirsa pemerintah memastikan segera merelokasi tempat tinggal warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Sementara itu, Pemkab Lumajang beserta pemangku kebijakan terkait tengah menyiapkan skenario relokasi tempat tinggal warga terdampak Gunung Semeru. Lantas, lokasi mana yang nantinya akan ditempati warga hingga bagaimana penanganan dampak erupsi Gunung Semeru sampai saat ini? Guna membahas ya, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telekonferensi Bapak Tohriul Hak Bupati Lumajang Jawa Timur. Terima kasih Pak Torik telah bergabung bersama kami dalam prime time. Pak Torik, terkait dengan skenario pemindahan warga atau terkait dengan pemindahan ini, relokasi tempat tinggal warga, ini bagaimana Pak? Apa proses relokasinya nanti atau sudah adakah pemetaan sejauh ini? Mbak, saya ingin sampaikan dulu yang hari ini saya sedang berada di desa Supitura. Saya ini berada di Porono Jiwo. Porono Jiwo itu beberapa desa yang kita menjangkau dari Lumajang karena jembatan peraknya terputus. Saya sudah dua kali datang ke sini dan ini kedua saya datang, saya malam-malam di sini, hingga menentaskan persoalan-persoalan yang berdasar untuk supaya manan bencana lebih sigap dan lebih tanggap. Namun saya ada hal yang menurut dipahami bersama. Ini desa Supiturang, ke dusun Sumber Sari. Dusun yang menjadi titik utama, bedanya buburan awan panas yang mengakibatkan banyak rumah rusak. Banyak orang yang datang ke sana, kita menghalau dengan segala pikir kami, dengan kami bisa pahamkan kepada mereka, tapi pemahamannya kurang dan belum dapat dipahami dengan benar. Ada klub mobil yang memberikan bantuan dengan langsung ke arah lokasi bencana, nol bencananya, yang itu sangat mengkhawatirkan. Saya menghimbau ini bukan tempat, saya menghimbau ini bukan tempat untuk tontonan, bukan. Tentu kami, ayo, sudah ada tempat, ada puskom, ada balai desa, kecamatan, terkait dengan bahwa bantuan yang terdiskrimaksimal, ya, dengan segala hormat, saya mohon maaf. Mohon maaf. Saya anakan kekurangan-kekurangan yang ada ini untuk supaya kami bisa betil. Tentu kami butuh tenaga, kami butuh relawan yang berbagi bekerja bersama. Tumpukan-tumpukan bantuan, kami harus pilih, secepat didistribusikan, mana yang bisa tahan lama. Kami juga harus memilahkan laki-laki, mana pakaian perempuan, mana pakaian anak-anak. Ya, kami koreksikan semua hal itu, bila ada informasi yang kami kurang dalam pemetaan bagaimana detailing pelaksanaan tangkap bencana di Kabupaten Lumajang. Saya juga ingin sampaikan tadi, saya sudah berbincang di beberapa masyarakat di desa Sepeturang, mereka mau direlokasi. Saya juga sampaikan kepada mereka, saya sudah lapor Pak Presiden, bahwa Pak Presiden juga beruntuk masyarakat yang terdampak secang atas bencana erupsi Semeru ini, terutama di aliran lahar Semeru untuk direlokasi. Terkait dengan demikasinya, kami sudah bersepakat dengan beberapa kepala desa untuk tempat yang terbaik. Beberapa alternatifnya adalah di lahan perhutani. Lahan perhutani itu yang nanti akan kita sinkronkan dengan pemerintah pusat, kalau di lahan ini cocok atau tidak, bagaimana mekanismenya, bagaimana, sehingga dalam waktu dekat, dalam waktu dekat ini, masyarakat bisa direlokasi dan kami bisa menuntaskan persoalan tahap demi tahap. Sekarang ada di penampungan, segera ada tempat dunia sementara yang mereka bisa keluarga tidak campur dengan banyak orang. Baik, Pak Torik menanggapi yang tadi Anda sampaikan di awal, berarti saat ini sebenarnya ini bisa menjadi salah satu hambatan juga dalam merelokasi warga ataupun menjadi mengevakuasi korban, karena memang tadi adanya sejumlah orang-orang yang niatnya sebenarnya ingin membantu, tapi akhirnya malah menghambat terkait dengan proses-proses yang ingin dilakukan dari pihak tim, baik dari Pemda, maupun dari BPP, dan lainnya. Seperti itu ya, Pak Torik ya? Iya, mereka ini, masyarakat yang di sini, itu berada di tempat pengungsian. Tetapi kalau siang, dia kembali ke rumah masing-masing. Itu yang ingin saya sampaikan, bila mana ada yang kembali ke rumah masing-masing, berharap bukan lansia, bukan ibu-ibu perempuan, bukan anak-anak, mereka semua mungkin akan melakukan penjagaan terhadap rumahnya. Sudah sampaikan ke teman-teman di polisian untuk ikut menjaga daerah desa ini, dusun ini, untuk supaya aman, dan mereka semua masyarakat yang di sini lebih bisa punya keyakinan bahwa desa ini yang terus kami ikhtiarkan. Dan saya minta tadi kepada Pak Kepala Desa Sepertu untuk transparan, untuk membuka selebar-lebarnya ruang distribuan kepada masyarakat. Tentu dengan mekanisme dan sistem yang nanti akan kemudian, kemudian hari-hari yang akan datang termasuk mulai besok, bantuan yang ada di balai desa mulai segera didistribusikan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak di masyarakat. Baik, Pak Bupati ini kalau dilihat tadi ya, kita kembali lagi bahwa akan ada 2.000 rumah yang segera direlokasi di sini. Secara pemataan Pak Bupati, apakah memang ada sudah daerah-daerah yang memang aman tentunya di sini, bebas dari, ataupun kita lihat lebih aman dari tempat sebelumnya, dan ini sudah adakah pemilihan-pemilihan lokasi tersebut, dan juga berapa anggaran ya, apakah ini sudah mulai terlihat saat ini? Iya, kalau anggaran belum ya, tapi kalau tempat relokasi sudah mulai ada, misalnya, misalnya, yang sekarang di desa Supeturang, tadi saya sampaikan kepada desa, kalau di Supeturang ini kira-kira mana lahan perhutani? Disampaikan tadi, ya di area piket nul. Nah, saya tanya lagi, apakah piket nul aman? Ya, aman. Kemudian yang di Semberwuluk, misalnya. Kalau di Semberwuluk tadi, saya sampaikan, di mana kira-kira lahan perhutani yang bisa dijadikan? Disampaikan ada tempat namanya jatian. Saya tanya ke Badan Vulkanologi, apakah di tempat jatian ini aman? Ya, ini tempat yang aman. Jadi, tentu, relokasi itu pilihan utamanya adalah daerah itu daerah aman, tidak di zona merah, dan potensi bencana erupsi Semerwuk. Baik, berarti di sini ada sinergitas juga antara beberapa atau seluruh pihak terkait dengan menentukan tempat-tempat ini. Nah, terkait dengan 2 ribu rumah ini, Pak, ini berarti tadi Anda katakan, Anda sempat berbincang, berdialog dengan warga, dan beberapa warga pun sepakat untuk direlokasi. Ini seperti apa, Pak? Apa memang harapan dari warga terkait dengan hal ini? Saya tadi tanya ke Pak Sa. Ini ada Pak Kepala Desa juga dengan saya. Kalau 1 RT atau 1 RW nanti dipindah, nah pindahnya itu misalnya di piket nul. Apakah satu persatu orang itu, dari penyampaian tadi ketika saya sambil membagi bantuan, sambil ikan bantuan, rata-rata mereka semua mau. Karena trauma di keadaan kondisi erupsi Semeru yang bagi mereka menakutkan dan sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan mereka. Jadi, hampir pada posisi seterakat berkenan dan mau untuk dilakukan relokasi. Baik, hampir semua ada mau. Karena kalau kita lihat catatannya, Pak, koreksi bila saya sarap, Pak Bupati, kita lihat di sini ada 11 kecamatan dan desa yang banyak sekali terdampak di sini akibat dengan erupsi Gunung Semeru ini. Dan nampaknya pemerintah juga harus siap terkait dengan bagaimana untuk memetakan daerah yang aman dan terbebas dari zona merah ini. Pak Torikul, tentunya update terbaru dari Lumajang sendiri, Pak. Ini kita dapatkan sebelumnya data yang kami terima dari tim Berita 1. Sejauh ini sudah 39 orang meninggal akibat erupsi Semeru. Apakah ada data terbaru, Pak? Dan juga bagaimana proses evakuasi di sana juga? Ya, betul. Data terbaru adalah 39. Kita baru akan update lagi besok, Pak. Jadi, baik yang menikmati maupun pengungsi dari berbagai tempat sebelumnya ada di beberapa kecamatan dan kembali ke pengungsian yang kita sediakan, Pak. Baik. Sejauh ini ada berapa posko pengungsian, Pak, yang disiapkan? Jadi, menyesuaikan dengan dan keadaan terjadi. Misalnya di Sumberwolo atau di Desa Sumberwolo ada di Ketamatan Candipuro ada di Balai Desa Sumberwolo ada di Kamar Kajang dan itu semua tidak pada hari ini yang betul-betul pada data dari pengungsi yang masuk. Karena itu, evaluasi kami dalam waktu hari ini tadi sudah pada posisi kami akan lakukan lokasi untuk para pengungsi di tempat pengungsi yang lain yang lebih amatnya di tempat sekolah. Jadi, sudah menginventarisir SD, SMP, dan SMA gunakan sebagai tempat pengungsi dengan pemenuhan lokasi sekaligus sarana fasilitas yang lebih memadai. misalnya soal kepadian sarana yang lain untuk cuci padean sarana yang lain untuk dapur umumnya dan juga termasuk budang untuk bantuan bank. Saya kira itu, Mbak. Baik. Baik, Pak Torik. Terima kasih tentunya telah bergabung bersama kami di tengah tugas Anda saat ini yang masih berada di tengah-tengah proses evakuasi di Lumajang, Jawa Timur. Terima kasih telah bergabung bersama kami Bapak Bupati. Pemirsa demikian perbincangan kita bersama Bapak Torikul Hak Bupati Lumajang, Jawa Timur.